Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Yusnadi Seperti yang pernah saya janjikan Saya akan lebih banyak ketemu dengan teman-teman Untuk membagikan tips, trik bagaimana cara merawat Tambu lampot kita Supaya tambu lampot kita ini Tumbuh subur, sehat, dan cepat berbuah Ini pohon jambu alat Saya pelihara dari kecil sekali, dari cangkok Batang kecil, kira-kira satu tahun lebih Dan batangnya sekarang sudah cukup kekar Cukup ini, walaupun di pot kecil Dan sekarang sedang berbajar berbuah Ini sudah mulai jadi buah ya Nah, dalam perjalanan merawat tambu lampot ini Tentu saja banyak hal-hal yang harus kita perhatikan Salah satunya adalah pemupukan Karena itu saya akan share kali ini Mengenai bagaimana cara pemupukan Dengan menggunakan MPK Jadi teman-teman, saya mau bagikan Tik strip banyak sekali Jangan di skip, tonton sampai habis Jangan lupa like, subscribe, dan share Ya Nah, teman-teman Kali ini saya akan berbagi Mengenai bagaimana caranya kita melakukan pemupukan Dengan menggunakan pupuk Karena banyak teman-teman yang tanya juga bagaimana caranya supaya pemupukannya bisa pas, bisa tepat, efektif buat pertumbuhan tanaman Nah, kali ini saya akan memupuk dengan menggunakan NPK seimbang NPK seimbang itu biasanya NPK mutiara Atau disebut juga NPK 16, 16, 16, atau 15, 15, 15 Jadi di pasaran ada dua macam NPK seimbang 15, 15, 15, dan 16, 16, 16 Teman-teman boleh pakai merek apa saja bebas Kurang lebih mirip-mirip lah Di dalam NPK seimbang ini Bagus sekali untuk pertumbuhan tanaman Kenapa? Karena unsur-unsurnya seimbang Jadi cocok buat pertumbuhan tanaman Di sini saya punya satu pohon kecil Ini tadinya sudah tinggi Tapi saya tidak suka percabangannya Jadi saya potong dan membentuk percabangan awal lagi di bawah Dan ini ada mangga red ivori Masih dalam pertumbuhan hasil okulasi Saya akan pupuk dengan cara yang berbeda Jadi teman-teman perhatikan nanti saya akan bagikan tips-tips yang berguna buat tambuh lampot teman-teman Di sini saya pakai NPK Saya pindahkan ke sini karena Supaya mereknya teman-teman tidak usah lihat Mereknya apa saja bebas NPK itu terdiri dari nitrogen, pospat, dan kalium Ini unsur-unsur makro yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman Kalau NPK 16-16-16 artinya nitrogennya 16%, pospatnya 16% dan kaliumnya 16% Jadi cukup seimbang Walaupun selain NPK ini di dalam butiran-butiran ini Masih terdapat unsur-unsur mikro lain Tapi kadarnya kecil Karena memang unsur mikro ini adalah unsur yang sedikit dibutuhkan tanaman Walaupun sedikit, tapi penting Jadi biasanya di dalam NPK ini ada unsur-unsur lain Seng, jet-end, mangan, besi, dan lain sebagainya Ada Nah, untuk penyimpanan NPK teman-teman harus perhatikan Nitrogen ini cepat sekali bereaksi dengan udara Dia cepat menguap Jadi teman-teman harus tempatkan di tempat yang kedap Jadi kalau teman-teman buka plastiknya NPK Sesudah dipakai, ikat lagi yang rapat Karena nanti si N-nya ini bereaksi dan menguap Jadi hati-hati Teman-teman jangan sampai Pupuknya Jadi kurang efektif Karena cepat menguap Nah, NPK ini Biasanya granula begini Granula butiran-butiran Dan biasanya dia larut Cepat larut di dalam air Cepat larut di dalam air Jadi teman-teman kalau Kasih dengan dicairkan Jangan khawatir Ini cepat sekali larut dalam air Nah, beberapa teman Memberikan NPK itu dengan cara ditabur Saya akan bagikan dua macam tabur Yang sering dilakukan itu Pertama Kita Bongkar dulu Bikin sedikit parit di Tanah Di metan ya Media tanam Tidak boleh terlalu dekat dengan batang Tidak boleh terlalu dekat dengan batang Kira-kira 10-15 cm dari batang lah Kalau untuk pot sebesar ini Kalau Saya Biasanya Saya gali Sedikit di Pinggiran pot Ya Jadi Di pinggiran pot ini Saya buka Bikin parit sedikit Nah, teman-teman nanti bisa lihat Dekat Dekat Bikin parit sedikit Oh, ini ada yang bekas 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 kemarin nih Kayaknya bekas di pupuk Oke Nah, setelah Sekelilingnya Sudah ada Parit ini Nah, biasanya kita Tabur Taburnya segimana Untuk pot sebesar ini Satu sendok Tidak perlu terlalu penuh Biasanya saya Untuk planter bag Yang Satu Seratus Liter ini Saya Berikan Satu sendok penuh Ya Jadi untuk pot sebesar ini Ini pot kira-kira Pot 32 Mungkin ini Nah Tidak perlu terlalu banyak Cukup segini Nah Beberapa dari teman-teman itu Tabur dulu Baru siram Ya Ini ditaburkan di Sekeliling parit ini Jangan lupa Setelah ditaburkan Saya kasih contoh sedikit Ya Ditabur Begini Jangan lupa Langsung harus di Kubur Supaya apa? Supaya nitrogennya Tidak cepat Menguap Ya Seperti yang tadi saya Kasih tahu Nitrogen cepat Bereaksi dengan udara Jadi Setelah di ini Cepat-cepat di Nah Begitu Ya Setelah sekeliling Biasanya di Dikubur begini Lalu disiram Lalu disiram Supaya si Si pupuk ini Mencair dan bisa diserap oleh tanaman Oleh akar Nah Kalau saya memberikan NPK Saya Caranya sedikit terbalik Saya justru siram dulu Ya Ini saya contohkan Ini tadi Sebagian sudah saya tabur Dan saya Kubur Terus disiram Tapi saya berbeda Kenapa? Karena menurut saya Pemikiran saya Setelah Ditabur Lalu disiram Si NPK akan mencair Memang Merata Keseluruh metan Tapi Sebagiannya akan Terbawa Banyak Terbawa Ke Luar Nah Ini saya Siram jenuh ya Siram jenuh itu Artinya Disiram sampai Menggenang Lalu turun Semuanya Dan sampai Keluar Di bawah Itu siram jenuh Kita siram banyak Dan sampai Keluar Dari lubang Pembuangan yang bawah Itu namanya Siram jenuh Nah Setelah siram Siram jenuh ini Kita tunggu Sampai Airnya Betul-betul surut Ya Ini Agak padat Kurang bagus Metannya Setelah Ini surut Baru saya Berikan NPK Jadi Terbalik Kalau biasanya Orang lain Ketika Metannya Kering Lalu Digali Diberikan NPK Kubur Dan siram Nah Kalau saya Saya biasanya Memberikan NPK Dengan cara Menyiram dulu Setelah Setelah Metan ini Semua basah Lalu saya Akan gali Pinggirannya Setelah Gali Parit Di pinggir-pinggir Metan Baru Saya Taburkan NPK Dan setelah itu Tidak disiram Ya Dikubur NPKnya Dikuburkan Karena tadi Alasannya Jangan sampai Cepat menguap Lalu Setelah itu Tidak perlu Disiram lagi Karena metannya Sudah basah Jadi nanti Si NPK ini Akan larut Pelan-pelan Dan Menyebar Kesemua Metan Dan tidak Keluar Ya Tanaman kita Dengan bebas Menyerap Dulu Ketika besok Saya siram lagi Nah Sisa-sisanya Itu yang akan Terbawa air Ya Nah ini Teman-teman Lihat Sudah mulai Keluar Dari bawah Ini Istilahnya Siram jenuh Ya Ini siram jenuh Ya Nah ini Saya bikin Palit sedikit Ini bagian-bagian Yang tadi Belum saya Pupuk ya Yang sudah Kena pupuk ya Jangan Dobel dulu ya Nanti Takutnya Overdosis Nah Sebentar Biar Airnya Turun dulu Nah Tidak perlu Terlalu banyak Ya Ini Medianya kurang Sekamnya kurang Nih Jadi dia Terlalu lama Menggenang Nah Oke Saya Sebar sedikit Disini Nah Begitu ya Nggak rata Nggak apa-apa Jangan khawatir Oh ini harus rata Sekali Oh nggak Nggak harus rata Sekali Lalu Ditimbun lagi Dengan tanah Supaya Nitrogennya Aman Tidak Cepat menguap Nah Setelah ini Selesai Sudah Biarkan saja Tidak perlu disiram ulang Tidak perlu disiram ulang Kenapa? Karena Media kita sudah basah Ya Biarkan si NPK ini Mencair pelan-pelan Nanti dia akan ikut Dengan air yang Apa Media yang sudah basah ini Dan menyebar kemana-mana Sewaktu besok kita siram Itu si NPK yang sudah Sebagian diserap oleh Tanaman itu Juga akan menyebar Seluruhnya Ya Jadi Saya sedikit berbeda Cara ini Buat saya Lebih Efektif Untuk pertumbuhan tanaman Ya Nah Cara yang kedua Yang sering dilakukan itu Adalah Mencairkan Ya Biasanya Satu sendok itu Dicairkan Menggunakan 2-4 liter Biasanya Disini saya Pakai 3 liter Tengah-tengah lah ya Jadi Tengah-tengahnya 3 liter Dan Pemberiannya Biasa Satu sendok Makan Ya Satu sendok makan Dimasukkan Lalu Diaduk Nah seperti yang tadi Pertama saya bilang Bahwa NPK ini Cepat sekali larut Jadi Aduknya Gak usah terlalu Bagaimana Cukup dia Sudah larut bagus Ya Dia sudah cukup Larut bagus Ini saya tutup dulu Biar tidak cepat Maaf Dan gak kebasahan Nah Ini tinggal kita siram saja Ke tanaman kita Tanamnya Siramnya segimana Ya Sebiasa kita menyiram tanaman Kalau siram segini cukup Ya cukup Tidak perlu Harus semua Disiramkan Ini Sisanya ya kita Siramkan ke Tanaman-tanaman yang lain Ini lengkeng Masih kecil Hasil dari sambung Ya Lengkeng New Crystalline Kalau gak salah ini Itoh atau Itoh Itoh Ya Lengkeng Itoh Nah Begitu ya Jadi gak usah Semuanya harus Disiramkan ke Satu tanaman Bukan Tapi kita membuatnya Campurannya begitu Lalu kapan Kita Menggunakan Siram Atau tabur Atau bagus mana Nah Kalau soal bagus Keduanya Tentu Bagus Tidak ada yang lebih jelek Tidak ada yang lebih bagus Ya Semuanya bagus Hanya Saja Cocok atau gak Ya Kalau Saya disini Di atap Kebun atap hijau ini Saya menggunakan Atap Ya Disini pakai atap fiber Mau siram Kocor Mau tabur Tidak ada permasalahan Ya Tidak ada permasalahan Mau kocor Mau tabur Sama saja Tapi kalau teman-teman Yang tanam Di area terbuka Ini cukup bermasalah Ya Kapan kita tabur Kapan kita kocor Nah Kocor ini Biasanya kita lakukan Sewaktu musim Panas Ya Tidak ada hujan Hari ini tidak hujan Cerah Teman-teman boleh kocor Ya Tapi kalau hujan Sebaiknya tidak kocor Kenapa Kalau teman-teman kocor Terus hujan Nanti Kan tanaman kita Kebasahan sama air hujan Sama dengan disiram banyak lagi Jadi nanti si NPK nya Sebelum Sempat diserap oleh tanaman kita Dia sudah Terbilas Sudah keluar duluan Sebelum sempat diserap Oleh akar Jadi kalau musim hujan Cara tabur Lebih efektif Dibanding Siram Nah sebaliknya Kalau musim hujan Ya Paling efektif Dengan Ditabur Walaupun Musim panas pun Tidak ada masalah Karena kita siram dulu Ya Nah makanya Disini Walaupun saya pakai atap Saya Menggunakan Cara Ditabur Tapi disiram dulu Baru ditabur Ya Nah gitu Teman-teman Perbedaan antara Pemberian NPK Beberapa macam Pemberian NPK Teman-teman Paling cocok Pakai yang mana Nah teman-teman Harus punya pengalaman sendiri Bagaimana Di kebun teman-teman Bikin percobaan Beberapa tanaman Paling efektif Paling Gampang Paling efisien Tidak makan waktu Yang mana Nah teman-teman Coba Dan praktekan Saya harap Teman-teman Punya tanaman Yang Sehat Yang subur Tambuh lampotnya Bisa Cepat Berbuah Buat teman-teman Yang Agak Tidak mau Memakai Pupuk kimia Ya Karena NPK ini Termasuk pupuk kimia Walaupun NPK Cukup aman Tapi ya Harga juga Naik terus Nah buat teman-teman Yang tidak mau memakai NPK Tunggu Video saya selanjutnya Saya akan buatkan Beberapa Macam Pupuk Organik Yang saya buat sendiri Saya akan bagikan Pada teman-teman Jadi jangan lupa Like Subscribe Tekan loncengnya Supaya teman-teman Tidak ketinggalan Waktu saya upload Pembuatan pupuk Organik Sampai jumpa Pembuatan pukul Pembuatan pukul Pembuatan pukul Pembuatan pukul Terima kasih.